Banyak penonton yang dibuat berdecak kagum dengan daerah dan artis tanah air ini Sebab disamping mereka mempunyai membangun hidup rumah tangga dengan baik Ia juga berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya Dan yang lebih menarik lagi adalah mereka diwisuda sarjana dengan sang suami tercinta di tahun 2024 Biar ufkong ofis tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut ini beberapa artis yang wisuda bareng suami di tahun 2024 Adelia dan Pasa Ungu Kebahagiaan yang tak terkira tengah dirasakan oleh Adelia Sebab sang suami tercinta, Pasa Ungu baru saja dilantik jadi anggota DPRR di periode 2024-2029 Di samping itu pula karena pasangan serasi ini juga menyelesaikan pendidikan seterata satunya di tahun ini Tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2024 Selebriti yang sempat jadi pramukari tersebut disudah dengan suaminya dan Universitas Tadula Kopalu Keberhasilan mereka dalam menyelesaikan pendidikan S1 yang cukup menyita atensi publik Dikarenakan usianya yang sudah tak lagi muda dan dengan kesibukannya sebagai seorang publik figur masih peduli terhadap pendidikannya Pasangan yang mulai merajut bahtera rumah tanggal sejak tahun 2011 itu diketahui meraih gelar sarjana hukum dari kampus tersebut Sonia Fatmala dan Henki Kurniawan Selebriti yang sempat terkenal lewat perannya sebagai alonah dalam senitron Hafiza Kini mulai menepi dari hirup ikut dunia hiburan yang telah membesarkan namanya Tepatnya setelah dipersunting oleh aktor tampan yang nyandang status judah bernama Henki Kurniawan pada tahun 2015 Kini Sonia lebih fokus mengurus keluarga dan menemani suaminya yang tengah sibuk dengan karirnya di dunia politik Aktivitasnya yang padat membuat pasangan ini menunda perkuliahannya Tetapi kemudian Sonia dan Henki berhasil menyelesaikan pendidikan S1-nya Keduanya diwis sudah pada tanggal 27 Juli 2024 dari Universitas Langlang Buana Salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung Sonia Fatmala menyandang gelar sarjana ilmu komunikasi di usia 30 tahun Sedangkan suaminya lulus sarjana ilmu pemerintahan Mumu Gomis dan Eno Nurul Muka Roma atau yang akar berdisapa dengan Mumu Gomis terbilang pada seorang artis yang sempat pirawiri di layar televisi Berkat kepandainya dalam membuat lawakan Di sisi lain perempuan yang kini telah berhijab itu juga menjadi bagian dari artis iwis sudah di tahun 2024 Artis yang usianya kini menginjak ke 29 tahun itu berhasil lulus S2 dari Institut Setiami Dan berhasil mendapatkan gelar M.I.Kom Mumu Gomis sudah berbarengan dengan sang suami tercinta Eno pada tanggal 23 Agustus 2024 Tidak mudah bagi pasangan ini untuk bisa menyelesaikan pendidikan S2-nya Pasalnya mereka harus bergantian dalam mengerjakan tesis karena sambil lalu menjaga putra tercinta Keduanya bahkan harus membawa anaknya pada saat pimpinan ke dosen Caca Frederica dan Diko Ganinduto Selebriti kelahiran Jakarta pada tanggal 8 November 1989 Caca Frederica termasuk salah satu di antara pemain seni peran yang sempat berjaya pada masanya Sebelum pada akhirnya dipersunting sama pria pilihan hatinya yang bernama Diko Ganinduto pada tahun 2015 Setelah menepi dari hirup ikut dunia hiburan Sinetron berparas ayu ini sibuk menemani suaminya dalam menjalankan karirnya di dunia politik Tidak hanya itu saja Di tengah aktivitasnya yang padat Caca dan suaminya masih menyempatkan diri untuk menyelesaikan pendidikan S2-nya Keduanya baru saja lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas di Penogoro Dengan predikat Komlut Menurut Bita yang beredar bahwa pasangan ini diwisuda pada akhir bulan Juli 2024 Terima kasih telah menonton!